Intro Ditelah kemajuan teknologi saat ini Kita bisa memasuki pintu gerbang Menuju warisau sejarah dan budaya Melalui layar sentuhan kita Selanjut datang di Museum Bekasi Widung Juang Museum yang berada di Kecamatan Tambun Selatan ini Hadir menjadi sebuah ikon wisata Tata baru bagi masyarakat Kabupaten Bekasi Museum ini sebenarnya diperuntukkan untuk Anak-anak kaum milenial sekarang Dimana yang biasanya itu malas untuk belajar sejarah Boring, tapi disini itu sejarah kita kemas Seinteraktif mungkin, seedukatif mungkin Dimana kita tidak lagi yang cuma baca doang Tapi kita punya alat-alat di dalamnya Yang menunjang supaya tidak bosen belajar sejarah Dan juga museum ini itu masih gratis Dan membacakan Bismillahirrahmanirrahim Museum digital Kabupaten Bekasi Saya nyatakan dibuka Gedung Juang sendiri itu direvitalisasi sejak tahun 2020 Menjadi gedung museum digital Dan dibuka untuk umum untuk para pengunjung Di bulan Maret tahun 2021 Sampai tahun 2023 ini, bulan Oktober ini Sepuluh para pengunjung masih dikenakan gratis Untuk biaya masuknya Gedung yang merupakan saksi bisu perjuangan para pahlawan Untuk kemerdekaan Indonesia Kini telah bertransformasi Menjadi museum yang berteknologi Dan mengusung konsep 4.0 Dengan perangkat yang serba digital Museum Bekasi Gedung Juang 45 Merupakan museum pertama di wilayah Bekasi Dan sekaligus merupakan museum berbasis digital Pertama di wilayah Jabodetabek Museum Bekasi Gedung Juang Dipilih menjadi museum satu-satunya di wilayah Bekasi Karena akses strategis Yang pertama itu museum Bekasi Dekat dengan stasiun Tambun Dan yang kedua Dekat juga dengan akses pintu tol Tambun Kenapa orang-orang harus ke museum Bekasi? Karena di museum Bekasi Menyajikan histori atau sejarah tentang Bekasi Yang tidak ada di museum lain Selain itu tidak ada juga di buku-buku sejarah manapun Selain itu di dalam museum Bekasi Ada yang namanya sejarah tentang peradaban bunyi Atau kebudayaan bunyi Yang banyak belum diketahui oleh warga Bekasi Di kebudayaan bunyi ini Tersajikan di dalam museum Bekasi Selain itu dengan konsep digital yang dengan berbasis 4.0 Lalu juga ada koleksi-koleksi museum kami Yang asli dari kebudayaan bunyi Di tahun 1010 Masehi hingga 500 Masehi Selain itu tidak hanya ada peradaban atau kebudayaan bunyi Di museum Bekasi juga tersajikan sejarah-sejarah Yang namanya itu penjajahan Belanda Jepang yang ada di wilayah Bekasi Jadi yang disajikan museum Bekasi itu Hanyalah sejarah-sejarah yang benar-benar terjadi di Bekasi Bukan sejarah yang pada umumnya Yang telah teman-teman nikmati di dalam buku-buku sejarah Revitalisasi yang dilakukan Tetap tidak mengurangi esensi sejarah Bekasi Dari masa ke masa Mulai dari zaman kerajaan Taruman Negara Hingga pemerintahan saat ini Museum Bebunjol ini sangat menarik Yang tadi disampaikan bahwa ini Kita menyampaikan sejarah Bekasi Dalam bentuk digitalisasi Yang mana merupakan sebuah teknologi Yang update ya Bagi perkembangan zaman Sehingga sangat menyenangkan untuk mengenal sejarah Nah disini ada yang namanya Interaktif digital book Tentang perkembangan wilayah Kabupaten Bekasi Yang dahulunya itu menjadi wilayah Kabupaten Jatinegara Atau Kewedanaan Jatinegara Disini kita bisa sentuh Atau touchscreen Bisa melihat Awalnya ini adalah peta Kabupaten Bekasi Sebelum ada perkembangan wilayah Atau pemecahan wilayah Dari Kabupaten Bekasi Terus daerah Karawang Dan daerah Kota Bekasi Bekasi pada abad kelima hingga ketujuh Masehi Dipimpin oleh Kerajaan Taruman Negara Yaitu Kerajaan Tertua Nomor Dua Di Indonesia atau di Nusantara Dipimpin oleh rajanya yang paling terkenal pada saat itu Adalah Raja Purnawarman Di Kerajaan Taruman Negara Bekasi memiliki tujuh buah prasasti Salah satunya adalah prasasti tubuh Yang menceritakan asal-muasal nama Bekasi Yaitu dari Candra Baga Berubah menjadi Bagasasi Lalu berubah lagi terakhir menjadi Bekasi Di sini ada cerita tentang perang Pasunda Bubat Pasunda Bubat itu adalah perang yang terkenal dengan mitosnya Yaitu orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa Jadi pada saat itu Kerajaan Sunda memiliki anak yang bernama dia Pitaloka Cinta Resmi Ingin dinikahkan oleh Hayam Murug Maharaja dari Majapahit Nah ketika itu Ibu Suri Majapahit menerima dia Pitaloka Bukan sebagai permasyuri atau sebagai persembahan Oleh karena itu Kerajaan Sunda merasa terhianati Dan akhirnya Kerajaan Sunda berperang dengan Majapahit Karena saat itu Kerajaan Sunda tidak membawa pasukan perang Akhirnya mereka banyak yang gugur Nah setelah itu dia Pitaloka daripada menyerahkan dirinya sebagai persembahan Dia Pitaloka memutuskan untuk bunuh diri Sebelum bunuh diri dia Pitaloka konon menyebutkan sebuah sumpah Yaitu Estilarangan Tikaluaren Yang artinya orang Sunda tidak akan menikah dengan orang-orang di luar Sunda Terutama orang Jawa Dari situlah mitosnya berkembang Tapi ada juga yang menyatakan bahwa mitos tersebut Untuk memecah belah antara Jawa Barat, Jawa Timur dengan Jawa Tengah Agar mereka tidak bersatu Dan itu adalah fitnah dari orang-orang Belanda Museum Bekasi Gedung Jawa 45 memiliki mini teater loh teman-teman ataupun bioskop Di bioskop ini terdapat tiga buah film yang diputarkan dengan waktu yang berbeda Di pukul 11 siang film pertama itu menceritakan tentang sejarah Kabupaten Bekasi Di film yang kedua di pukul 1 siang itu menceritakan tentang Bekasi dari masa ke masa Dan yang terakhir di pukul 15.00 atau di pukul 3 sore Menceritakan film hazanah budaya serta kuliner khas Bekasi Dikarenakan dulu sempat terbengkalnya gedung juang ini Jadi kelelawar itu suka banget sama gedung tidak berpengungi Jadi di lantai 2 khususnya itu banyak sekali kelelawar Atau puluhan kelelawar disini Makanya warga Tambun kenalnya gedung ini sebagai gedung kelelawar Karena banyak kelelawarnya Dari awal tahun 1906 Didirikan oleh tuan tanah Cina yang bernama Kho Chi Ji Kho Chi Ji adalah tuan tanah Cina yang saat itu mendiami daerah Tambun Dahulu gedung ini bernama Landris Tambun Atau biasa disebut dengan gedung tinggi Karena gedung ini adalah satu-satunya gedung paling tinggi di wilayah Kabupaten Bekasi Terutama daerah Tambun Selatan Lalu di tahun 1942 gedung ini diambil alih secara paksa oleh tentara Jepang dan tentara Belanda Sebagai markas tentara Jepang dan Belanda Lalu di tahun 1950 oleh para pejuang rakyat Bekasi bersama dengan Bapak Kiai Haji Nur Ali yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bekasi yang pertama Beliau melakukan revitalisasi terhadap gedung ini sebagai tempat kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi yang pertama Lalu di tahun 2020 karena gedung ini sudah lama tidak terpakai dan terbengkalai sehingga dihuni oleh ribuan kelelawar Akhirnya di tahun 2020 oleh Bapak Eka Supriya Atmaja yang saat itu menjadi Bupati Aktif Kabupaten Bekasi Karena cita-cita beliau yang menginginkan Bekasi memiliki wisata edukasi akhirnya direpitalisasi kembali Dan menjadilah museum Bekasi berbasis digital yang Anda nikmati saat ini Kenapa namanya Gedung Juang? Jadi dulu tuh disini tuh sebagai pusatnya perlawanan rakyat Bekasi Jadi kayak titik tumpunya di pada waktu masa revolusi kemerdekaan Kayak gitu makanya namanya jadi tempat ini tuh digunakan sebagai rakyat Bekasi itu Untuk apa namanya titik tumpu lah istilahnya pusatnya untuk melawan penjajahan-penjajahan Jepang Di depan museum Bekasi Gedung Juang itu terdapat hari jadi Kabupaten Bekasi yang dilambangkan dengan tubuh Bekasi Lautan Api Tubuh Bekasi Lautan Api batangnya terdiri dari 15 yang menandakan tanggal 15 Lalu kembangnya itu berdiri dari 8 yang menandakan tanggal 15 Agustus Merupakan hari jadi atau hari lahir Kabupaten Bekasi Kalau lorong bawah tanah itu biasanya digunakan Kalau pada waktu Gedung Juang ini sempat dirampas sama tentara Jepangnya Itu biasa digunakan untuk pelarian Pelarian para tahanan-tahanan tentara Jepang Jadi itu kayak bunker lah istilahnya kayak lorong bawah tanah kayak gitu Tapi kalau pada waktu tuan tanah orang Cina katanya sih pada waktu itu digunakan sebagai kayak tempat penyimpanan Kayak lumbungnya gitu loh penyimpanan Karena kan dulu tuan tanah orang Cina ini kan sekeliling Gedung Juang ini dulu mereka memiliki perkebunan Jadi kayak untuk naro beras itu disitu kayak gitu Ini keren banget canggih banget Setau saya selama saya ke museum baru ini yang pakai digital Jadi anak-anak juga itu antusias Jadi ibaratnya kayak main tablet gitu loh Keren pokoknya Pas kita buka buku terus ada cahaya yang kayak keluar gitu Setiap kita buka buku pasti beda babnya, beda ceritanya Itu keren Kayaknya bakal datang ke sini lagi buat ngajak saudara Tujuannya ke sini karena disuruh mengetahui sejarah-sejarah yang ada di sini Kan juga belum tahu banyak sejarah yang ada di sini juga, pendinggalannya juga Gimana caranya konten kreator Kabupaten Bekasi atau Jawa Barat Sama-sama explore ini gitu loh Gedung Juang Bekasi Udah saatnya kita tunjukin lah di tempat kita ini ada yang gedung bersejarah gitu loh Juga sekarang Gedung Juang juga sebagai pusat budaya juga Jadi setiap malam minggu, setiap hari-hari kebesaran atau hari-hari yang berkaitan dengan bulat kamada dan lain-lain Itu kita sering mengadakan seni budaya, pentas seni budaya yang mana cukup menarik bagi masyarakat Bekasi Bagi masyarakat luar untuk melihat Gedung Juang bukan hanya sebagai ikon sejarah Tapi juga sebagai ikon budaya dan bekas Sesuai dengan misi revitalisasi Museum Bekasi Gedung Juang diharapkan dapat menjadi sarana edukasi yang menarik dan interaktif Sehingga masyarakat dapat lebih mengenal sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Bekasi Museum Bekasi Gedung Juang Museum Bekasi Gedung Juang ikon kebanggaan Kaupaten Bekasi Misien Bekasi Gedung Juang Icon Kebanggaan Bekasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton